hai oke jumpa lagi dengan saya Kausijo kali ini saya membuat chasaki nah ini trapo nya trapo second seperti kecil ini seperti 3 ampere tapi terasa 5 ampere karena kawatnya disini gede nih temen tuh kawatnya gede disini untuk gulungan DCnya gede besar sampai gede oke kita ambil tegangan AC disini untuk input AC nya kemudian kita lihat untuk outputnya outputnya ada tiga kutub input yang disini CT kemudian CT nya hanya kecil sekali sekitar enam koma sekian volt nanti kita ukur aja kita coba hasil outputnya kemudian disini ada di udah berit di udah sisir ya kaki empat kemudian untuk di tengah ini di udah kaki empat ini di tengah ini untuk inputnya kemudian hasil simbol outputnya yang ada garis miring itu untuk positifnya jadi ini positifnya kemudian ini negatifnya dan disini ada tertera simbol negatif dan positif disana oke kemudian outputnya dikasih lilitan temen jadi lilitannya ini untuk output positifnya nah ini untuk menghindari panas kalau pas mengecas biasanya kalau habis itu bebannya terlalu tinggi jadi disini panas makanya dikasih lilitan jadi nanti 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 kalau panas dia akan terhambat disini dan nanti lama-lama juga menjadi pull dan tegangannya menjadi besar kembali oke kita lihat ukuran-ukuran voltasenya oke kita ukur tegangannya tegangan di output lilitan ini ini tegangannya AC kita ukur dulu kita memakai AC disini nah masih kemudian kita ukur nah ini tegangannya 14,7 ini cukup untuk mengecas lagi satu nih kemudian eh kita lihat di DC nya apakah bisa mengeluarkan sekitar 12 volt nah ini tanpa kapasitor tegangannya 12 volt ini kalau dikasih kapasitor ini atau dikasih aki kalau diukur nanti bisa jadi naik atau lebih nah ini cukup untuk mengecas dan aman untuk mengecas selama bisa Hai oke kita lihat ukuran untuk frekuensinya disini 50hz untuk frekuensinya nah 50hz aman oke akan saya pasangkan penjepit aginya dan nanti kita lihat percikan apinya oke sudah saya pasangkan eh kabel penjepit aginya min plus nya dan kita eh shot kan apakah kuat bila kuat berarti untuk pengecasan nanti oke nah ini apinya sangat besar Hai dan dioda tidak putus berarti kalau besar begini ampernya besar teman nih yang jelas gulungannya besar 12 volt 14 volt 14 volt 14 volt atau berapa tadi ini nanti kalau diukur memakai aki sudah dicaskan di aki ini akan lebih besar kalau kita ukur misalkan pakai elko aja di sini kasih elko Hai kemudian kita ukur teman-teman Hai Oke coba akan kita ukur dengan menambahkan elko kalau kita tidak tambahkan elko disini Ayo kita lihat Hai ya hanya sekitar 12 kita tambahkan elko teman di sana nah sekitar 17 volt Hai tuh Hai Oke jadi untuk pengecasan sangat kuat ini tuh ngecasaki satu Hai Oke sahabat kau si cuh itu saja membuat casaki sederhana jadi anda punya trapo eh kasih dioda Nah kita ukur dulu tegangan AC nya berapa pol kalau sudah keluar sekitar 13 lebih itu bisa untuk ngecasaki satu Hai terima kasih sudah menyaksikan video saya mudah-mudahan video ini bermanfaat Hai 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 Hai